Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Es buah Es buah Es buah Es buah Alhamdulillah Masya Allah nih Masih berkumpul lagi disini ya kan Bersama anak-anak soleh dan solehah Amin Pasti ada salah satu yang durhaka nih Oke tema kita hari ini adalah tentang durhaka Apa sih durhaka boleh diajukan pertanyaan Barangkali ada yang mau bertanya Saya ingin bertanya Pak Ustadz Boleh silahkan silahkan Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Terkait durhaka nih ya Kan bapak saya sama saya tuh suka main mobile legend Itu hobi banget main mobile legend Pagi, siang, malam Nah kadang-kadang Eh saya berpikir Kalau misalkan saya main Main rengket nih Terus bapak saya main rengket Kita gak satu partian Terus ketemu di game Terus saya harus melawan ayah saya Apakah itu artinya saya durhaka Seperti itu Boleh Terima kasih Oke boleh Oke ini kejadian yang Di luar nalar Karena bisa Bisa begitu ya Ketemu bapak sendiri di game Tapi memang sering terjadi Seperti itu Jadi ketika Definisi durhaka sendiri adalah Perbuatan ya Melawan Simpelnya adalah ketika kita melawan Jadi entah kita melawan sama Allah Melawan sama orang tua Biasanya Durhaka ini lebih identik dengan melawan orang tua Nah pertanyaannya Kalau kita melawan orang tua Semisal di mobile legend Apakah durhaka? Bingung juga Bingung juga kita Karena di satu sisi itu tetap bapak kita Di sisi lain Kita ini Sedang main game gitu ya Tujuan kita adalah mencapai kemenangan Oke jawabannya ada dua nih Boleh dipakai boleh enggak Yang pertama kita mengalah sama bapak kita sendiri Wih Nik neng bapak gue nih Eh Yaudah lah kita Bilang ke teman Eh suren suren Bapak gue tuh Atau mungkin kita melawan Maaf pak Di dunia nyata kita teman Di mobile legend kita musuh pak Bisa seperti itu Bapaknya ngomong Anak durjana Ya enggak apa-apa sih Dalam arti kata kita have fun aja Jadi kita bilang ke bapak kita Pak enggak apa-apa ya Tenang aja pak Suren ada di tombol pengaturan pak Boleh seperti itu Pelan aja enggak apa-apa sambil bercanda Pak enggak apa-apa Kita main have fun aja pak Enggak apa-apa udah Pak itu teman saya ada di Gotland pak Kasih tau ya Jadi kita sepion nih Aduh Tapi ngomong-ngomong soal durhaka Durhaka itu ya Banyak definisi Tadi kita sudah bahas ke orang tua Yaitu melawan orang tua Semisal Tapi orang tua boleh kita lawan enggak sih Boleh Dengan catatan Dengan catatan Ketika orang tua kita Menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan Boleh kita tolak Dalam arti kata disini Melawan bukan sebagaimana kita melawan Wah kita memberontak benar-benar Tapi disini melawan Atau mungkin kita bisa bilang Menolak Semisal orang tua itu Menyuruh kepada kemaksiatan Semisal apalagi kita kan Semisal beragama Islam Puasa wajib Orang tua kita bilang Udah sih enggak usah puasa Puasa apaan sih Nah itu enggak boleh Boleh kita tolak Boleh kita menolak seperti itu Udah enggak usah sholat Nanti aja udah disini Mabaranya dulu sama bapak Itu juga enggak boleh Boleh kita tolak Ajakan yang seperti itu Jadi kalau misalkan Itu tidak terhitung durhaka Insya Allah Jadi kalau semisal orang tua Mengacu pada hal yang kemaksiatan Atau keburukan Boleh kita tolak Nah ada lagi enggak sih pak durhaka Boleh Ada lagi pak Ada benar Durhaka sama Allah Nah itu tadi Meninggalkan sholat Meninggalkan puasa Jakat Dan lain-lain Nah itu udah termasuk durhaka Yang lebih berat lagi ya Karena ketika kita meninggalkan sholat Waduh luar biasa sekali Dosanya itu ditanggung pemenang Jadi kita yang meninggalkan sholat Pasti kita yang dapat Sholat itu tidak bisa diwakilkan Sebagaimana Kayak seperti makan Kalau makan kan kita yang makan kan Laper Kita yang lapar Kita gak bisa nih nyuruh orang Eh lu makan dong Tiba-tiba kita kenyang Itu tidak bisa Sama seperti dalam suami istri Aduh Wah gimana nih Syafat bangkit nih Waduh Itu kan kita gak boleh Eh jokiin dong bro Tiba-tiba kita tetap puaskan Gak bisa begitu Sholat itu sendiri Dari kita untuk kita Nah balik lagi Durhaka Semoga kita dijauhkan dari sifat durhaka Nah namun Kalau orang tua kita Menyuruh pada suatu keburukan Boleh kita tolak Nah cara nolaknya juga Gak boleh kita menyakiti perasaan orang tua Misal Orang tua kita Udah azan nih Dek Beliin Mama garam ya Udah mau Masak Matang nih masakannya nih Oh gak bisa mak Saya harus Harus Sholat dulu udah azan Pertama Kalau sholat fardu Kasih edukasi yang baik Kepada orang tua kita Mak Udah azan tuh Gimana kalau gini Azan Komat setelah komat Saya kan sholat Nanti setelah sholat Baru beli garamnya gak apa-apa gak Boleh gak Nah kita edukasi yang baik Beda antara menceramahi Dengan menasehati Orang tua gak boleh ceramahi Sedurhaka durhakanya orang tua Orang tua gak boleh ceramahi Ngasih tau boleh Gak boleh sampai menceramahi orang tua Contoh Ya kita Semisal kita tau lah Gak mungkin orang muslim itu semuanya sholat Apalagi zaman sekarang kita tau sendiri Muslim itu Bahkan dalam sekarang itu Dulu agama islam itu Aneh ya Sekarang Kelak nanti akan jadi Keliatan aneh lagi Nah Kalau misal kita lihat Anaknya sholat Kok orang tuanya gak sholat Ini kita udah gak aneh lagi Udah jadi hal biasa Nah Kita gak boleh ceramahi orang tua Yang seperti ini Gak boleh kita nih Pak sholat lu pak Wah lu Bapak ini gimana sih pak Agama islam kagak sholat Masuk neraka lu Ini durhakkak kita Walaupun bener Walaupun bener Sholat itu yang utama Kalau kita Kalau bapaknya gak sholat Masuk neraka Bener Tapi gak boleh begitu Nasihati yang baik Pak sholat ju pak Udah mau azan Udah cukup begitu Gak boleh sampai Keluar kendali dan hadis Bapak nanti Kalau orang gak sholat Bapak nanti pantatnya Tesuk bisik panas Mau bapak Gak boleh begitu Gak boleh Walaupun itu yang dikatakan bener Jadi Kalau mau menasihati Suruh orang yang sebaya Dengan orang tua kita Misal ada saudara kita Cari yang Lebih tinggi Maksudnya Boleh sebaya lah gitu Pak Tolong nasihati bapak saya Ajak bapak saya Sholat aja gitu Udah barangkali Bapak saya mau Itu udah termasuk pahala Buat kita nih Anak yang soleh Anak yang berbakti Kepada orang tua Tapi kalau sudah Sampai kita mengingatkan Orang tua dengan Nada yang keras Nada tinggi itu bahaya Buat anak orang tua bahaya Sampai kita membawa Hadis Wah pak masuk neraka Kalau pak Kalau gak sholat Wah dijelaskan begini Akhirnya bapaknya sakit hati Itu udah termasuk durhaka Nah itu dia Semoga kita dihindarkan Daripada sifat durhaka Yang seperti ini Nah itu tadi Pembahasan tentang durhaka Pembahasan singkat Tentang durhaka ya Semoga apa yang kita Dengar ini Kita bisa amal dan sampaikan Amal kepada diri kita sendiri Sampaikan kepada orang lain Kita tutup aja dengan Kifartul Majelis Subhanallah Wabihamdihi Subhanakallah Wabihamdika Asyadu alai lanta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!